Di hari kedua pendaftaran calon kepala daerah Karimun, ada dua pasang calon yang mendaftar ke KPU Karimun, yakni Muhammad Firman Syah Eri Suhandi dan Ing Iskandar Syah dan Roki Marciano Bawole. Paslon Firman Syah dan Eri lebih dahulu mendaftarkan ke KPU Karimun. Dengan didampingi ratusan pendukung, keduanya tiba di KPU Karimun sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pasangan ini diusung oleh partai Golkar dan pendukung enam partai non-parlemen. Firman Syah dan Eri Suhandi tampak sama-sama menggunakan baju Melayu berwarna kuning. Keduanya diiringi kesenian kompang, reok, barongsai, serta ratusan pendukung. Usai menyerahkan berkas pendaftaran, Firman mengaku optimis dapat memenangkan kontestasi Pilka Daka Bupaten Karimun tahun 2024. Mendaftarkan diri secara resmi di KPU, yaitu pasangan calon kami, yaitu kami Muhammad Firman Syah sebagai calon Bupati dan Eri Suhandi sebagai calon Wakil Bupati. Kami mendaftar secara resmi dan diterima oleh Ketua KPU dan beberapa komisioner, serta diawasi oleh komisioner Bawaslu. Dan tadi kami juga sudah terima bahwa persyaratan kami lengkap, tinggal nanti dievaluasi. Sementara itu pada siang harinya bakal pasangan calon Ing Iskandarsya dan Roki Marciano Bawole yang datang mendaftar ke KPU Karimun. Rombongan ini tiba di kantor KPU sekitar pukul 11 waktu Indonesia Parat. Iskandar dan Roki sama-sama memakai baju Melayu berwarna putih dan dilengkapi dengan tanjak di kepala. Turut ikut para perwakilan partai politik pengusung, yaitu PKS, PKB, dan Gerindra. Terlihat juga hadir mendapingi dua mantan Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun, dan Istianto. Bahkan pasangan ini juga diantar oleh para supir angkot, taksi, tukang ojek, serta para relawan lainnya. Ada empat prioritas kami, yang pertama kami akan berkuat membangun sumber daya manusia yang unggul, yaitu bidang pendidikan, kesehatan, kemudian juga adalah lapangan pekerjaan, kemudian infrastruktur, listrik, air, kemudian sarana kesehatan, dan yang terakhir kami ingin memberikan jaminan dan kesejahteraan bagi pegawai-pegawai baik ASN maupun non-ASN. Paling tidak bayar gajinya tepat waktu. Setelah menerima berkas pencalonan, selanjutnya KPU Kabupaten Karimun akan melakukan tahapan verifikasi administrasi, yang hasilnya akan diumumkan pada tanggal 4 dan 5 September 2024. Kemudian para paslon akan menjalani tahapan pemeriksaan kesehatan di RSBP Batam tanggal 31 Agustus dan Sabtu September 2024 mendatang. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Elhadif Putra, UTV mengabarkan. Selamat menikmati.